Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys ketemu lagi dengan channel saya jawa gila semoga kalian semua pada sehat ya saya juga sehat amin kali ini saya akan membuat konten cara isi saldo OVO cara isi saldo OVO itu iso pakai mbanking mbanking BRI langsung ke ATM nya bisa juga ke Indomaret bisa juga ke Alfamat tapi kali ini saya akan memberi tahu cara isi saldo OVO menggunakan mbanking BCA Oh tentunya jangan lupa ya untuk di subscribe like share dan komen ya agar channel ini semakin berkembang dan tak lupa juga semoga bermanfaat buat sahabat-sahabat YouTube ku semua saya doakan buat youtuber-youtuber pemula semoga cepat mendapat 1000 subscriber dan 4000 jam tayang saya doakan cepat dapat itu dan dimonetisasi dan bisa menghasilkan uang amin saya pun juga belum sih ini belum dapat 1000 sama 4000 jam tayang jujur saja susah untuk mendapat 1000 subscriber sama 4000 jam tayang aduh malah curhat tuh oke langsung saja kita ke topik pembahasannya cara isi saldo OVO langsung saja ya buat kalian tentunya udah nggak asing lagi kan sama aplikasi OVO aplikasi yang canggih dan serba guna bisa buat transfer ke sesama OVO bisa juga transfer ke rekening lain buat kalian yang belum mempunyai aplikasi kalian silahkan mendownload di playstore di playstore di playstore kalian langsung saja klik di pencarian klik saja disini pencarian sini kalian bisa klik OVO ya langsung share nah langsung muncul kan kalian bisa install berhubung saya udah menginstal tetapi ada update-an saya biarin dulu jika sudah mendownloadnya kalian langsung saja masuk ke aplikasinya ya langsung saja klik nah suruh masukin security kode anda berhubung saya pakai sidik jari saya masuknya lewat sidik jari saja ya wah salah nih saya ulangi lagi wah nggak bisa bro error kayaknya coba lagi masuk nah baru bisa nah tampilannya akan seperti ini tapi buat kalian yang belum mendaftar silahkan mendaftar dulu pastikan nomor HP kalian selalu aktif ya nah akan muncul seperti ini ya nah disini itu ada kategori PLN kalian bisa beli token PLN pulsa paket data pasca bayar BPJS juga internet dan TV kabel asuransi telkom uluran lingkungan dan terakhir air PDAM tapi kalian karena ini video ini itu tentang cara isi saldo OVO kalian bisa klik klik di bagian tulisan top up yang tanda gambarnya plus ini ya kalian klik saja nah akan muncul seperti ini kalian bisa gunakan metode lain jika ingin mengisinya nih keterangannya ada kartu debit bisa juga lewat ATM internet atau mobil banking yaitu M banking itu bisa juga ke grey OVO bisa juga ke Grab yaitu driver driver Grab atau juga bisa lewat Tokopedia bisa juga nih lewat kartu apa itu kartu debit jika kalian punya ya ini sedikit saya kasih tahu ya jika ingin mentransfer ke sesama OVO atau ke gerkening lain yaitu kalian bisa klik transfer nah gini kan kalau mau ke sesama OVO gampang kalian tinggal klik ke sesama OVO nah akan muncul seperti ini ya masukkan nomor ponsel yang mau kalian transferin ya jika mau ke rekening lain ya klik saja ke rekening lain masukkan pilih bank bank apa yang kalian mau transferin misalkan BRI ya BRI klik terus masukkan nomor rekening masukkan nominal transfernya ya ya nah berub langsung saja ya ini terak kayaknya terlalu lama ini mengocehnya saya hehehe langsung saja klik top up ini nah saya pilih metode lain udah begitu langsung saya klik internet mobile banking nah kalian pilih yang MBCA disini juga banyak kan keterangannya bisa klik BCA bisa juga mandiri online bisa juga mandiri internet bisa juga lewat nobu internet banking wah pokoknya banyak lah ya nggak perlu saya sebutin satu-satu capek nyebutinnya tenggorokan kering yang ada ya oke langsung saja MBCA nah kalian langsung instruksi dari sini kalian login ke akun MBCA anda pilih menu M transfer pilih BCA virtual akun terus kemudian kalian masukkan 5 digit ini ya 39358 plus nomor ponsel anda jika sudah kalian bisa masukkan nominal top up ini ikuti instruksi untuk menyelesaikan transaksi ya nah langsung saja kita otw ke MBCA nya langsung saja kita klik ke MBCA nya mana MBCA nya ini oke keluar dulu nah ini kita klik MBCA nah oke masukkan kode akses kalian ya nah langsung pilih M transfer langsung pilih BCA virtual akun langsung tadi masukkan yang 39358 kemudian sama masukkan nomor telepon kalian ya klik send terus kemudian nah dikenain biaya admin seribu wajar lah ya seribu mah enggak begitu mahal lah terus kalian masukkan nominal transfer berhubung ini sebagai contoh saya cuma mau transfer Rp10.000 saja oke klik klik ya kan masukkan nominal transfer Rp10.000 bisa atau enggak nih oh bisa nah jika sudah seperti ini kalian klik oke masukkan pin MBCA kalian ya nah waduh ternyata enggak boleh Rp10.000 yaudah kalau gitu saya transfernya Rp20.000 transfernya Rp20.000 karena Rp10.000 enggak oleh tadi ini aku transfer Rp10.000 yaudah langsung aduh salah lagi Mbak Leni meneh Rp20.000 oke kemudian klik oke lagi masukkan pin MBCA kalian nah transaksi sukses M berhasil kalian bisa cek di riwayat inbox transaksinya penuh berhasil oke jika sudah seperti itu kalian bisa lockout dulu dari BCA mobile kalian jika sudah kalian masuk lagi ke OVO kalian untuk mengeceknya nah masukkan lagi security code kalian kalian bisa kembali lagi ke halaman utama kalian langsung di refresh ya nah yang tadinya Rp3.000 sekarang menjadi Rp23.000 cukup cukup mudah kan caranya untuk top up OVO dan OVO point itu juga bisa loh ya buat membeli pulsa disini itu sebenarnya bisa buat apa-apa OVO itu itu bisa juga buat bayar parkir jika kalian pas lagi di mall begitu kan sekarang ada tuh ya kan bayar parkir melalui OVO kalian bisa melalui scan ini ntar tuh scan 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 apa itu namanya kertas parkirnya udah otomatis bayar oke cukup sekian ya cara atau cara isi saldo OVO dari saya semoga bermanfaat semoga bermanfaat buat kalian semua jangan lupa untuk di subscribe like share dan komen ya karena subscribe itu gratis tis tis tidak dipungut biaya apapun enggak perlu khawatir jika klik subscribe klik loncengnya itu enggak di apa namanya enggak dikenain biaya oke cukup sekian ya semoga hari-hari kalian menyenangkan dan terhindar dari apa penyakit amin cukup sekian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh thank you